Halo bro, balik lagi dengan channel Daftarivi TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftarivi akan membahas mengenai kelanjutan Kawaki dalam Boruto Chapter 25 Nah, ketika Tim 7 dan Katasuki mengidentifikasi tubuh Kawaki Secara mengejutkan Mitsuki mengatakan jika dirinya adalah kloningan dari Shinobi bernama Uruchimaru Hal itu lantas membuat Boruto dan Sarada terkejut jika Mitsuki adalah manusia buatan Dalam chapter ini, kemampuan luar biasa Kawaki kembali memiliki hubungan dengan Boruto Bahkan itu diperlihatkan, kemenangan Kawaki melawan Garou juga ada perang serta dari karma milik Boruto Lalu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi berikut ini 3 hal menarik dalam Boruto Chapter 25 Yang ketiga, Beresonasi Nah, dalam chapter ini terungkap jika karma Boruto serta Kawaki beresonasi Arti kata resonasi sendiri merupakan bergerakannya suatu benda karena pengaruh getar yang gelombang elektromagnetik dari luar Jika kita perhatikan, ketika Boruto bereaksi terhadap karmanya Ada hubungan juga yang bereaksi terhadap karma milik Kawaki Nah, jadi opininya seperti ini Jika karma Boruto menyerap semua jutsu, karma Kawaki bisa mengeluarkannya melalui resonasi tersebut Karena kita diperlihatkan, pada saat Kawaki kalah, karma Boruto aktif Pada saat itu, secara mengejutkan Kawaki memiliki stamina nya lagi Bahkan karmanya tersebut mengeluarkan sebuah jutsu mirip seperti klan Jugo Dari melalui kejadian ini, kesimpulannya Resonasi tersebut seperti yang memiliki hubungan khusus antara karma Boruto serta Kawaki Dimana logikanya, jika Boruto menyerap, Kawaki akan mengeluarkannya Yang kedua, Modifikasi Nah, seperti yang dijelaskan kata Suke Jika tubuh Kawaki ini semuanya sudah dimodifikasi Bahkan juga dikatakan, jika tubuh Kawaki sebanding dengan tangan buatan milik Naruto Di usainya saat ini muda, Kawaki sudah memiliki kemampuan sebesar dan sehebat ini Itulah yang menambah bukti kuat, jika di masa depan nanti Kemungkinan terbesar Naruto akan dikalahkan Kawaki Lalu kira-kira siapa orang jenius yang dimaksud oleh dokter kata Suke Nah, sepertinya, orang tersebut adalah pemimpin organisasi kara, Jigen Seperti yang kita tahu, organisasi kara berhubungan dengan segel karma tersebut Dan menurut Kasin Koji, alasan mengapa Jigen terpanggung kepada Kawaki Karena tubuhnya tersebut sebagai wadah bagi organisasi kara Jadi dugaan kami, orang jenius yang dimaksud oleh dokter kata Suke Kemungkinan terbesar adalah Jigen Karena faktanya, masa lalu Kawaki sudah berhubungan dengan pemimpin kara tersebut Bagaimana menurut kalian? Yang pertama, Konagakure Nah, selepas kejadian tersebut dan Kawaki terkapa dalam kejadian itu Akhirnya Konohamaru dan Boruto memutuskan jika orang tersebut dibawa ke Konohagakure Dengan tujuannya adalah menemui Uzumaki Naruto Karena seperti yang dikatakan Konohamaru, Jigakara selalu menyebut Kawaki sebagai seorang wadah Dan sudah sangat jelas, hal itu sangat penting untuk organisasi kara Bahkan di saat yang bersamaan, kata Suke mengatakan Jigakawaki merupakan tumpukan informasi yang memang harus diketahui Dan orang yang besar kemungkinan wajib mengetahuinya adalah Uzumaki Naruto Karena itulah, Kawaki dibawa ke desa Konagakure Dan untuk pembahasan selanjutnya Setibanya Kawaki di Konoha Dan apa yang akan terjadi antara dirinya dengan Naruto Spekulasinya akan kita bahas besok Nah, itulah pembahasan mengenai 3 hal yang terjadi dalam Boruto Chapter 25 Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe juga menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time